Allah subhanahu wa ta'ala sudah mentakdirkan akan adanya tingkatan dalam masyarakat ya tingkatan dalam Allah berfirman subhanahu wa ta'ala أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكْ نَحْنُقَصَمْنَ بَيْنَهُمْ مَأَيْشَتَهُمْ فِي الْحَيَةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَوْجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَا kata Allah apakah mereka yang bagi-bagi rahmat Tuhanmu kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian bisa menggunakan yang lain kalau semua kedudukannya sama siapa bos siapa yang diperintah gak ada dan kenyataannya Allah menjadikan demikian memang ada kaya ada miskin dan dalam syarat Islam ada solusinya untuk menciptakan keadilan tidak harus menyapakan semuanya tetapi keadilan dalam Islam adalah meletakkan suatu pada tempatnya orang kaya ada kewajibannya sedekah, ada kewajibannya zakat orang miskin ya dia terima, kemampuannya segitu tidak harus kemudian untuk menciptakan keadilan harta yang kaya diambil diberikan kepada yang miskin, ini tidak adil namanya jadi keadilan dalam Islam bukan penyamaan tetapi peletakkan suatu pada tempatnya seperti mereka mengatakan muadil, nyamakan laki-laki dengan perempuan yang gak bisa, tadi aja susah suruh nyatat lama banget ibu-ibu ya mau disamakan bahwa sudah selesai, sudah belum? belum sudah belum? belum beda berarti kan? gimana mau disamakan? gak mungkin disamakan, ya adil itu bukan menyamakan tetapi meletakkan suatu pada tempatnya tempatnya